Pores Padang Pariaman menetapkan seorang tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku diduga ikut membantu tersangka pembunuhan saat berstatus buron. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kini memasuki babak baru. Setelah menangkap pelaku utama, kini polisi menetapkan paman pelaku sebagai tersangka. Sang paman diduga membantu tersangka Indra Septiyarman saat masih berstatus buron. Tak berhenti di sini, polisi hingga saat ini masih berupaya mengembangkan fakta baru dan mengungkap keterlibatan pihak lainnya selain paman tersangka yang ikut membantu tersangka utama saat berstatus buron. Paman tersangka diduga melakukan perintangan penyidikan. Pada saat ditemukannya jenazah korban NKS ini, kami langsung menerbitkan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya tersangka IS yang kami cari. Namun MJ alias DN ini mendahului kami untuk menemui dan segera mengarahkan untuk pergi ataupun melarikan diri. Sehingga kami kesulitan selama 11 hari pencarian yang sudah kami lakukan kemarin. Sementara itu, polisi juga mengungkapkan hasil pemeriksaan forensik kasus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan temuan terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Sementara memang baru satu ya pelaku itu. Dan memang kita masih menduga kuat saat ini dari kesaksian maupun pengakuan dan para bukti yang dimiliki, baru satu orang itu pelakunya, pelaku tunggal. Tapi kan kita kan tetap aja namanya mengembangkan, kan siapa tahu ada dugaan pelaku yang lain itu masih tetap kita lakukan. Sebelumnya, setelah sekian lama buron, tersangka utama ditangkap polisi hampir dua pekan lalu di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kosong di Korong, Pasaga Lombang, Negari Kayu Tanam, Sumatera Barat. Penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka bersembunyi di loteng rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV